Halo, Assalamualaikum guys Bagaimana kalau kita hari ini belajar bersama tentang siklus air? Kebetulan banget kali ini aku dapat tugas menyusun siklus air dari bu guru Ini nanti aku warnai dulu, terus digunting, lalu ditempel Oh ya, yang tau gak sih bahwa para narodal kehidupan kita sangat penting Contohnya untuk mandi, minum, memasak, mencuci piring, dan lain-lain Eh, sudah jadi kira-kira seperti ini siklusnya Yang pertama adalah evaporasi Penguapan, evaporasi, dalam proses penguapan ini Terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi Keberatan air yang ada di sungai, danau, dan penelutan pasti akan menguap menjadi bentuk gas Dua adalah transpirasi Transpirasi, proses penguapan air dari makhluk hidup Yang ini tanaman melalui daun Yang ketiga adalah kondensasi Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair Ketika uap air naik menuju atmosfer Uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali Yang ini menjadi tetesan air kecil Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan Yang keempat adalah presipitasi Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam rangka wujud bergantung suhu udara dapat berupa air hujan, salju, maupun es Kelima adalah infiltrasi dan runoff Runoff proses aliran air di atas permukaan bumi Infilerasi proses peresapan air oleh pori-pori tanah Oke guys, segitu dulu belajar bersama kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh